Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan channel MR Borneo TV pada malam hari ini kita akan mereview pohon kimeng pada malam hari ini juga kita ngambil konten bertema asal-usul pohon kimeng ya mungkin teman-teman pembonsai seluruh dunia ataupun Indonesia mengenal yang namanya pohon kimeng ya teman-teman pohon ini berasal dari Cina ya teman-teman yang tersebar luas di Asia Tropis hingga Australia pohon kimeng memiliki beberapa nama lain yaitu beringin Cina, beringin Malaysia, pohon salam India, tirai ara, atau gajumaru ya teman-teman ya pohon kimeng memiliki berbagai fungsi diantaranya satu sebagai peneduh, sebagai tanaman hias sebagai pohon obat tradisional beberapa negara seperti India, Malaysia, Cina, dan Jepang teman-teman ya pohon kimeng dapat diperbanyak dengan cara beberapa macam ya teman-teman yaitu dengan menanam bijinya juga bisa atau dengan cara vegetatif yaitu dengan mencangkok menempelkan setek batang atau menempelkan setek pucuk pohon say kimeng merupakan jenis pohon say beringin yang populer ya teman-teman ya pohon say kimeng memiliki bentuk tubuh yang unik, menarik, serta dikenal memiliki ketahanan hidup yang lama semakin lama usia pohon say kimeng, semakin tinggi pula nilai harganya ya teman-teman ya contoh punya kita ini ya teman-teman kimeng juga dikenal dengan nama pikus tiger break atau beringin batang harimau teman-teman ya penanaman ini mengacu pada corak batang kimeng yang lebih nyata dibandingkan beringin lokal seperti pikus benjamina batang pohon kimeng memiliki corak totol-totol putih ya ini ya teman-teman ya di pohon kimeng kita ini dia memiliki ada seperti hampir serupa dengan totol-totol putih ya kelihatan ya teman-teman ya corak itulah yang kemudian membuat pohon tersebut dinamai pikus tiger break ya ini ya teman-teman perhatiin corak pohonnya punya ciri khas tersendiri ya teman-teman ya beda dengan pohon beringin pada umumnya yang sering kita lihat di halaman rumah ataupun di belakang rumah ataupun di hutan ya teman-teman supaya teman-teman memahami kalau menemukan atau melihat pohon seperti ini ambil teman-teman ini untuk bahan bonsai nilainya sangat tinggi sekali ya teman-teman ya ya buat teman-teman semuanya bila menemu atau mendapatkan bibit kimeng seperti ini cepat diproses ya teman-teman ya sistem penanamannya sangat gampang sekali ya teman-teman kita cukup ground ataupun kita langsung tanam di lokasi juga bisa selanjutnya perawatan pohon ini juga sangat gampang sekali harus mengandung ada unsur air ya teman-teman upayakan untuk penyiramannya itu jangan jangan di siang hari usahakan penyiraman tanaman ini kalau bisa semua tanaman ya teman-teman itu harus menjelang ataupun setelah maghrib nah itu baru netral tanahnya ya ini pohon kimeng kita teman-teman perhatikan juga bila melihat corak daunnya diingat-ingat ya teman-teman ya dihapalin karena ini daunnya ya teman-teman ya daunnya beda hampir serupa dengan beringin dolar ya ini pohonnya seperti ini lalu pembentukan akar yang harus kita perhatikan ya teman-teman ya seperti inilah dengan pembentukan akarnya nanti akan semakin tinggi harga jualnya ya teman-teman ayo teman-teman dari sekarang kita belajar menanam pohon yang bermanfaat ke depannya dan mempunyai nilai tinggi ya teman-teman jadi di saat kita membutuhkan uang kita jual pohon yang ada di halaman rumah kita aja sudah membantu perekonomian kita teman-teman nah ini teman-teman perhatiin punya kita sudah membentuk ya teman-teman ya ya inilah pohon kimeng coraknya seperti ada tusok-totok putihnya ya teman-teman terima kasih wabillahi topik wal jaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati